Halo, kali ini kita akan berbicara masalah regulator tegangan dengan transistor Kalau kita regulator tegangan kenalnya dengan IC regulator ya 780508 gitu Nah sekarang saya ingin berbagi tentang regulator tegangan menggunakan transistor NPN semacam ini dan Zener Dan juga ada resistor Nah disini coba dilihat sebelah kiri Ini adalah inputan dari penyearah gitu ya Dari dioda bridge gitu ya Ini kan belum teregulasi ya, unregulated Kemudian kita masukkan, nah yang keluar ini akan tegangannya sesuai dengan regulasi Nah regulasinya manut mana? Manut dioda Zener Nah bagaimana cara menentukan, ya menentukan Zener transistor dan juga resistan basis yang ada disini Nah ini kan kolektor feedback bias ya Karena ini biasnya diambil dari kolektor Ini kan kaki C ya, ini kaki kolektor, ini emitter, ini basis tuh Dan ini adalah NPN karena panahnya keluar gitu Oke, kalau seperti ini saya bingung menjelaskan Untuk mudah menjelaskan, saya balik ini ya Jadi saya bisa begini, saya bisa gambar begini, ini adalah VCC Kemudian ini masuk Nah ini saya teruskan begini, baru ini transistornya Nah begini Kemudian ini ada basisnya Ini ada resistan basisnya Nah setelah itu Disini antara kaki basis dan R Saya pasang Zener Nah kemudian ini Sampailah ke ground Nah ini adalah versi yang tegak Nah bagaimana cara menghitungnya Nah kita gini Berapakah arus yang akan kita Supply ke Ke beban Nah disini kan beban disini Sementara ini saya hapus dulu Nah disini itu kan nanti beban Air load Itu kan Nah arusnya itu arus maksimal Yang akan kita lewatkan disini Nah gini di IC Itu berapa Seumpama saya kepingin 2 ampere Nah 2 ampere G Oke Ini IC Maka disini ada Arus total Atau apa ya Kita bisa tulis IE Gitu ya IE Nah yang ke kiri ini Adalah I B Gitu ya Nah kemudian kita bisa rumuskan bahwa IE Sama dengan IE Ditambah IC Betul Nah gitu Oke Nah sekarang Bagaimana cara menentukan transistornya Ini ya Nah ini Kita mau penguatan berapa nih Transistornya Maksudnya gainnya Nah seumpama beta DC nya Itu 40 Itu ya Ditetapkan 40 Nah Kemudian kita kan harus cari nih transistor yang punya beta DC Oke kecil segini 40 Tetapi Arus pada kolektornya Itu bisa sampai 2 ampere Nah saya Sudah cari-cari dan nemu Ini adalah Transistor NPN Ya power transistor ini Tipenya TIP31 Gitu ya Nah ini TIP31 Coba kita cek disini DC Carn nya DC current gain Maksud saya Itu IC nya Itu maksimal bisa 2 Bisa 3 ampere Dengan VCE Ya Tegangan Apa namanya Collector ke emitter Berarti disini Sebentar Nah Collector ke emitter Ini saya tulis ya Disini adalah Collector Disini emitter Nah VCE Nah disini Itu tadi bisa maksimalnya Berapa tadi Nah ini 4 volt ya Arusnya 3 ampere Dan VCE nya 4 volt Nah ini kan HFE HFE itu kan Beta Ya Atau penguatan Nah ini HFE 2 nya Untuk DC current gain Itu 10 sampai 50 Nah ini Minimal maksimal Nah ini Minimal 10 Maksimal 50 Nah berarti Kalau betanya Saya tetapkan 40 Masuk Gitu ya Kalau dimaksimal Gimana Maksimal boleh Tapi nanti Transistornya Pasti cepat Cepat rusak Setidaknya Jangan terlalu Maksimal Oke Saya tetapkan 40 Seperti yang Tadi sudah saya Ceritakan Ini Arus ini Tadi maksimal 3 ampere Kita cuma Mau Paksa Sampai 2 ampere Saja Jadi Di bawah Maksimum level Gitu ya Oke Sudah Kemudian Ini transistornya Tadi Ini adalah TIP T I P 3 1 Gitu ya Alasannya tadi Sesuai data sheet Nah kemudian Bagaimana dengan Ini Dengan Apa namanya RP Nah Sebentar Sebelum menentukan RP Ini regulasinya Mau berapa Kan gitu Seumpama VCC Itu saya Tetapkan 18V Gitu ya Nah ini dari Apa Dari Dioda Penyakarah 18 Airloadnya Bebannya Itu akan Saya Apa namanya Saya Tetapkan 12 Gitu ya Nah jadi ini untuk Mensupply 12V Gitu 12V Nah bagaimana Cara meregulasi 18V Menjadi 12V Tidak menggunakan Resistan Menggunakan Alat ini Nah Kemudian Setelah ini Kita tetapkan Tadi Nah maka Kita akan Menetapkan RP Caranya Bagaimana Oke Disini kan Ada Tegangan RP Ya Dari Sini Nah Begini Sampai Sini Oke Kemudian Disini Tegangan Zener Nah dari Sini Sampai Sini Nah kalau Kita mau 12V Berarti kita Zennernya yang 12V Juga ya Nah ini Zennernya 12V Nah Setelah itu Kita cari Zener 12V Itu Apa tipenya Gitu ya Kalau Sudah saya cari Di Proteus Nah Itu Ini Tipenya ini 1N4742A 1N474 Ya Satu Mana tadi 1N 1N474 Nah Hitung ya 2A Nah Begitu Ini saya Nyarinya di Proteus Tidak di Rak komponen Nah Kemudian Setelah itu Bagaimana Dengan RP VRB Nah VRB ini Jelas Disini 12V VZ nya Maka yang Dari titik sini Sampai sini Bagaimana Nah berarti Bisa kita Hitung Ya Oh maaf Maaf Sebentar ya Nah Ini bisa kita Hitung Oh sorry Gini saja Gampangnya Gini Ini adalah VCC Nah Begini Oke Nah maka VRB bisa kita Apa Kita tulis VRB Sama dengan VCC Dikurangi VZ Disini Nah V Z Nah kemudian Berapa ini VCC nya Tadi 18 Ya Sorry 18 Dikurangi VZ nya Ini Disini Adalah 12 Ya Sama dengan Berapa 6V Gitu Berarti VRB nya 6V Nah sekarang Kita cari IB Ya IB yang ada Disini Caranya Gimana Kita tahu Bahwa Beta DC Itu sama Dengan Perbandingan Antara Arus Colektor Dan Arus Basis Ya kan Nah Sekarang Apabila Arus Colektor Sudah Ketemu Berapa Tadi Ini Sudah Saya Tetapkan Saya Kepengen Buat Sorry Saya Saya Buat Regulator Yang Bisa Men Supply 2A Nah Berarti Ini Saya Tulis 2A IB Yang Kita Cari Beta DC Itu Kan Tadi Sudah Saya Tetapkan Juga 40 Ini 40 Jadi Disini Bisa Saya Tulis 40 Sama Dengan 2A Dibagi IB Kan Gitu Kemudian Gimana Berarti IB Sama Dengan 2A Dibagi 40 Kan Gitu Nah Ini Kita Berapa Kita Bagi 2 Terlebih dahulu Bagi 2 Ini 1 Kita Bagi 2 Ini 2 Kan Gitu Setengah Berarti 0,5 Ini 10 Pangkat 1 Naik Berarti Kali 10 Pangkat Min 1 Ampere Sama Dengan 0,05 Ampere Itu Adalah Arus Beta Nah Oke Arus Beta Ketemu Arus Beta Ketemu Tegang Sorry Arus Beta Arus IB Ketemu Kemudian Arus Apa VRB Ketemu Berarti Kita Bisa Nyari RB Nah Kita Tulis R Sama Dengan Tegangan Per Arus Tegangannya Apa Tegangan RB Arus 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 IB Kan Gitu Jangan Lupa Ini Besar Semua Kapital Semua Ini Karena Ini Analisis DC Nah Ini VRB Berapa Tadi 6 Volt IB Ini Kok IB Salah IB IB Tadi Adalah Berapa 0,05 0 0,05 Amper Berapa Ya Oke Nah Ini Sekarang Kita Kalkulator Coba Ya Berapa Tadi Ini 6 6 Dibagi 0,05 5 Ya Nah 120 120 Apa 120 Ohm Kan R Yang Dicari Oke Berarti RB Itu Ketemu Berapa 120 Ohm Itu Oke Ini Ketemu RB Ketemu Zenernya Saya Pakai Yang 12 Volt Ya In 47 42 Ampere A Gitu Ya Kemudian Airload Nah Airload Bebas Lah Ya Disini Yang Penting Airload Itu Tidak Ambil Dos Kalau Disupply 12 Volt Itu Seja Oke Nah Kemudian Apabila Disini Diberi Apa Namanya Itu Beban LED Gimana Pak Pasti Pedot LED Terus Bagaimana Biar Tidak Pedot Nah Gini Ini Ini Tak Tarik Ini Nah Ini Kita Kasih Air Nah Nah Ini Kemudian Saya Kasih LED Ini Saya Ground Nah Ini Adalah Kaki Emitor Kaki Emitor Nah Untuk Menghitung R LED Disini Sebentar R LED Kemudian Disini LED Kita Tetapkan Warna Merah Nah Yang Pertama Adalah Kita Cari I LED Warna Merah Dulu Saya Sudah Browsing Ini Arus LED Maksimalnya Itu 30 Miliampere Ini Ini Kan Apa Namanya Tabel LED Technical Data Ini Untuk Tipe Standar Red Itu 30 Mili Saya Tulis Dulu 30 Mili Ya Nah 30 Miliampere Itu Kemudian Tegangan LED Berapa Disini V LED Dari Sini Sampai Sini Berapa Tegangannya V LED Kita Cek Ini V LED Itu Adalah Maksimalnya 2 1 Nah Disini Kita Bisa Cek Bahwa Kalau Yang R Ini Adalah Resistor Resistor Ya Ini Yang Kita Pakai Yang V F 2 1 2 1 Volt Coba Sebentar Kita Tetapkan Saja Disini Sama Dengan 2 1 Volt Itu Oke Nah Kemudian Berapakah Tegangan Yang Dibebankan Ke R Ini Disini Loadnya Itu kan Kita Regulasi 12 Volt Berarti 12 Dikurangi 2 1 Ya Enggak Disini Berarti 12 Dikurangi 2 1 Sama Dengan Berapa Tegangan Dari Sini Kesini Nah Itu Sebentar Ini Baterainya Sudah Kuning Nah Oke Disini 12 Dikurangi 2,1 Berarti Berapa Ini Disini 9 Ya 1,9 Volt Itu kan Yang Dibbankan Ke R LED Ini Nah Kemudian R Berapa Ya Tinggal Itu Ngajah Kan R LED Sama Dengan V Ya LED Dibagi I LED Sama Dengan V LED Ini 9,9 Volt I LED Adalah Berapa Tadi 30 Mili Ampere Kan Itu Berarti 9,9 Ya Dibagi Berapa Dari 30 Kali 10 Pangkat Min 3 Ampere Itu Berapa Ini Kita Kalkulator Ya 9,9 Dibagi 30 0,33 Ya 0,33 Kali 10 Pangkat 3 Ampere Ampere Kan Gitu Sama Dengan Berapa 1 2 3 330 Ohm Itu Ya 330 Ohm Nah Oh Ini Saya Simulasi Diprotes 120 Ya Nanti Diganti Ini Saya Ganti Berapa 330 Ya Tadi Ya Gini Coba 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 Compare Dengan Ini Oke Gini Nah Sekarang Coba Kita Compare Vcc Rvcc Ini Saya Pakai Baterai 18V Kemudian Saya Supply Ke R1 Disini Rb Namanya Kemudian Disini Ke Kaki Emitter Sama Atau Jadi Vcc Ke R Dan Ke Kaki Kolektor Kolektor Nah Pak Disini Kok Ada Apa Ini Ada Ampermeter Ini Untuk Ngukur Arus Ini Ini Tadi Untuk Ngukur Arus Ini Untuk Ngukur Arus IC Berarti Yang Disini Yang I Malah Saya Ukur Nah Kemudian Yang IB Ini Masuk Kesini Ini Saya Kasih Ampermeter Nah Dari Sini Saya Kasih Ampermeter Kemudian Untuk VRB Atau VR1 Ini Saya Kasih Voltmeter Nah Dari Titik Ini Ada Zener Nah Ini Jika Ada Zener Yang Ke Ground Atau Ketegangan Negatif Kemudian Yang Transistor Disini Dari Emitter Ada R LED Kemudian LED Ke Ground Nah Ini Tambah Tegangan Disini Atau Voltmeter Dari Bebannya Ini Disini Saya Kasih Voltmeter Kemudian Yang Ini Ada Ampermeter Dari Kaki Kolektor Ke Emitter Nah Berarti Dari Sini Titik Ini Ke Emitter Sini Nah Ini Dioda Ini Sebagai Demper Kan Ini Saya Bebani Motor Kalau Motor Itu Dikasihkan Ke Regulator Lama-lama Regulator Yang rusak Karena Pasti Ada Arus Yang Balik Karena Energi Yang Tersimpan Dalam Bentuk Medan Elektromagnet Dalam Energi Magnet Biasanya Langsung Balik Kesini Kemudian Rusak Transistor Kalau Dibiarkan Lama-lama Ini Terusak Kemudian Untuk Demper Atau Untuk Flyback Nah Ini Dari Sini Kalau Ada Arus Elektron Yang Balik Sini Arus Yang Balik Sini Mau Kesini Ini Agak Susah Nah Mendingan Naik Aja Lewat Diuda Nah Kemudian Balik Lagi Sini Nah Gitu Jadi Kalau Dari Collector Ke Emitter Kan Gak Masalah Tapi Kalau Dari Emitter Ke Collector Nanti Tuburan Disini Dan Panah Nanti Cepet Rusak Inilah Fungsinya Diuda Disini Oke Ini Sudah Saya Compare Sekarang Coba Saya Play Nah Ini Seperti Ini Sekarang Saya Zoom In Nah Gitu Ini Saya Bebani Dengan LED Kemudian Saya Bebani Dengan Motor DC 12V Nah Disini Tegangannya Tetap Ya Enggak Enggak Tetap 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 11,7 Lumayan Kalau Tidak Diberi Regulator Kayak Gini Begitu Di Bebani Motor Dia Pasti Turun Bisa Sampai 8 Atau 7 Koma Berapa Itu Oke Ini Adalah Regulator Tegangan Paling Sederhana Oke Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Mengenai Regulator Tegangan Menggunakan Transistor Oke Semoga Bermanfaat Tengok 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 Tengok